Pemirsa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar, mengaku prihatin dengan munculnya gerakan coblos tiga paslon pada Pilkada Jakarta 2024. Cak Imin meminta masyarakat Jakarta untuk tetap menggunakan hak pilihnya dan menghindari golput agar demokrasi tetap aspiratif. Saya prihatin demokrasi kita masih belum aspiratif. Tentu kita harapkan dari calon yang ada kita optimalkan, maksimalkan. Sehingga kita berharap tidak ada golput dan daripada golput mending aspirasinya dititipkan kepada salah satu calon, terserah. Sehingga kontrak politik terjadi. Kalau terpilih harus melakukan apa? Kalau tidak melakukan itu kontrak politiknya apa? Misalnya lakukan demo besar-besaran misalnya. Jadi bagi saya hari ini demokrasi harus produktif. Kontrak politik lebih penting daripada golput saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah mitä pesas kata-kata-kata. Jelajah kota-kata